Intro Rivaldi, Eka, Sangdi, Hadi, Supriyanto, Eko Ramdhani, dan Jaya 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini diperiksa bareskri Mabus Polri di 2 rutan berbeda di Bandung, Jawa Barat Pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan dugaan keterangan palsu yang dilakukan Aif dan Dede yang merupakan saksi dalam kasus itu Laporan kami terhadap saudara Aif dan Dede, itu yang kami tahu Itu soal keterangan, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah Keterangan tidak benar, ini kan satu demi satu sudah Kami sedang susun, kami perkirakan paling lambat Selain pemeriksaan 7 terpidana, saksi dalam kasus pembunuhan itu juga diperiksa oleh tim sus yang dibentuk Kapolri Tim sus sudah bekerja sekitar satu bulan dan telah memeriksa 20 saksi Salah satunya adalah Liga Akbar Sebelumnya Liga Akbar sudah menjadi saksi dalam sidang PK Sakatatal Dalam kesaksiannya, Liga mengaku memberikan keterangan palsu karena tekanan Ini telah menentukan, sudah mendapatkan kronologis yang sebenarnya sebelum kejadian Eki dan Vina ditemukan tewas Sebelumnya pada Juli lalu, Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo sudah menyampaikan komitmen dalam pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki Kapolri bahkan menurunkan irwasum dan propang untuk melakukan pendalaman kasus ini Pendalaman-pendalaman sedang kita lakukan, propang kita turunkan, irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman Terkait dengan peristiwa yang ada, walaupun itu sudah menjadi 8 tahun yang lalu ya, 2016 Namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman Sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap Kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan Kasus kematian Vina dan Eki pada 2016 lalu masih menjadi tanda tanya Belakangan muncul perdebatan, kematian keduanya karena pembunuhan atau kecelakaan Pegi setiawan yang sempat dijadikan tersangka menang di pra-peradilan Karena dinilai tidak terbukti melakukan kejahatan Sementara satu terpidana yang sudah bebas, Saka Tatal Kini sedang berjuang di pengadilan untuk peninjauan kembali Sebagai upaya dibebaskan dari cap terpidana pembunuhan Akankah turun tangan Mabes Polri mampu menguak fakta sebenarnya kasus pembunuhan ini? Tim Liputan Kompas TV Saudara kemarin Mabes Krim Polri memeriksa tujuh terpidana kasus kematian Vina dan Eki Pemeriksaan dilakukan atas dugaan keterangan palsu saksi AEP dan juga Dede Tidak hanya itu, Saudara Tim Sus alias Tim Khusus Bentukan Kapolri juga diklaim Tengah mengumpulkan keterangan dari para saksi kasus kematian Vina dan Eki Yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu Akankah turun tangannya Mabes Krim ini mampu menguak fakta? Sebenarnya dari kematian Vina dan juga Eki Kita akan membahasnya di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio Di antaranya pagi ini ada kuasa hukum dari Ibturudiana Sudah ada Bung Mardiman Sani Selamat pagi, Assalamualaikum Selamat pagi, Assalamualaikum Kemudian juga melalui sambungan Zoom Ada kuasa hukum dari tujuh terpidana kasus Vina Ada Bang Jutek Bongso Selamat pagi, Bang Jutek Selamat pagi, Mbak Distian Kemudian juga ada kabar Reskrim Polri 2008 hingga 2009 Sudah ada Pak Susno Duwaji Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Susno Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Distian Para pemirsa sekalian Kita langsung ke Bang Jutek Bang Jutek, ini kan kalau kita lihat ya Barres Krim Polri akhirnya turun tangan Untuk mengusut secara tuntas nantinya Dari apa sebenarnya peristiwa yang menyebabkan kematian Vina dan juga Eki Salah satunya adalah ini Memeriksa ada tujuh terpidana Jadi semuanya ini tujuh terpidana sudah diperiksa atau bertahap? Baik Mbak Distia, betul Kami beberapa waktu lalu Kurang lebih tiga minggu atau empat minggu lalu Kan kami membuat laporan polisi di Barres Krim Terhadap tiga hal, Pak Pasren, Pak Kalfi Kemudian Dede dan Aif Dan juga Pak Rudiana Terkait peristiwa itu Dua sudah naik kepada penyelidikan Yaitu kasusnya Dede dan Aif Dan juga yang Pak Rudiana Juga sudah gelar awal Dan sudah mulai pemanggilan saksi Yang terkait kemarin datang Yang terkait kemarin datang ke Lapas Itu adalah terkait laporan kami terhadap Dede dan Aif Apakah kesaksian itu juga akan dipakai kepada Laporan kami yang lain Kami tidak paham Oleh karena materinya saya pikir hampir mirip Karena kami semua melaporkannya adalah Tentang kesaksian palsu di bawah sumpah Itu yang pertama Yang kedua paling terhadap Pak Rudiana Kami ada tambahan tentang ada dugaan Penganiayaan penyiksaan ketika dilakukan Pemeriksaan terhadap Tanggal 27 Agustus 2016 lalu Baru lima orang Lima orang kemarin diperiksa Hari ini rencana satu Apakah yang satu lagi Sudirman itu sudah diperiksa Karena kami tidak monitor Oleh karena kami bukan PH-nya Bukan penasihat hukum dari Sudirman Demikian Mbak Adis Oke jadi kemarin ini sudah ada lima terpidana Yang diperiksa Kemudian hari ini satu Sementara yang satu atas nama Sudirman ini Belum termonitor ya Nah ini penyidik baris krim Termasuk juga tim Sus yang Memeriksa atau Ya memeriksa kelima terpidana kemarin Dan apa saja fokusnya Pertanyaan terhadap para terpidana kemarin ini Ya saya pikirkan Itulah tujuan awal kami Untuk memberikan kesempatan Kepada teman-teman penyidik Mendukung statement dari Bapak Kapori Dan juga Bapak Kabak Reskrim Untuk membuka secara jelas Dan terang peristiwa ini dari awal Ya makanya kami memberikan ruang Dengan melaporkan Yang kami duga ada masalah dari awal Sehingga penyelidikan ini Dapat dilakukan dari titik nol Sehingga peristiwa ini dapat Dihadirkan secara terang benderang Oke Sebagaimana kita tahu Peristiwa ini kan Akibat dari cerita keterangan Dari Aib dan Dede Di tanggal 31 Agustus 2016 Ya itu aja kita uji Apakah cerita itu dimulai dari sana Yang diawali dari keselesaian Atau pembunuhan Ataupun ada peristiwa Tanggal 27 Agustus 2016 Oke Bumar bagaimana ini respon Anda Soal kuasa hukum dari tujuh terpidana ini Juga melaporkan Ibtu Rudiana Dan juga atas dugaan penganiayaan Dan juga penyiksaan kepada tujuh terpidana tersebut Pada saat pemeriksaan Bagaimana apakah sudah diperiksa Ke Baris Krim Mabes Polri Yang pertama kita hargai Itu hak masing-masing Tapi sekali lagi di kesempatan ini Saya selalu menegaskan Semua tuduhan terhadap Parudiana itu Secara tegas dan jelas Kita menolaknya Sebagai kuasa hukum Tentunya pendampingan kami Tidak hanya melulu pada persoalan hukum Secara psikologis Kemudian juga Hal-hal yang kira-kira Bisa menguatkan Parudiana Secara psikis itu pun kita lakukan Nah perlu saya jelaskan disini bahwa Beberapa kali saya ketemu Parudiana Beliau ini orang yang Ya bukan karena saya lawyernya ya Tapi karena saya memang pertama kali ketemu beliau itu Saya juga berpikir bahwa Sama kita semua kan Lebih baik mebebaskan seribu orang bersalah Daripada menghukum satu orang tidak bersalah Saya kira itu semua semangat kita Tapi ketika saya bertemu dengan Parudiana Saya melihat bahwa ada originalitas dari beliau Tidak ada yang ditutup-tutupi dalam persoalan ini Nah kalaupun ternyata sekarang Kapolri bikin tim sus Kemudian ada pemeriksaan Ya itu saya kira hal yang normal saja Satu dua hari yang lalu Saya biasa kontak dengan Parudiana Ya kami lawyer tidak diberikan tebusan Karena memang kan ini bukan Bukan panggilan dalam rangka pemeriksaan Apa namanya Sebagai dalam pelaporan Yang saya tahu ya Yang saya tahu Parudiana Ke apa namanya Ke Barreskrim atau ke Mabes Itu dalam rangka Silaturahmi atau mungkin ada pemeriksaan internal Pemeriksaan internal Berarti tidak didampingi oleh kuasa hukum ya Tidak Tidak didampingi oleh kuasa hukum Bahkan Di samping saya mengetahui langsung dari Parudiana Bahwa dia ke Mabes Saya juga taunya justru dari media Oh bukan dari klien anda sendiri Tidak Dari klien saya iya Tapi itu secara lisan Oke by phone By phone Dibilang bang izin Saya sekarang lagi di Barreskrim Bersama dengan teman-teman Penyidik di tahun 2016 Oke Mereka dipanggil semua untuk di Pemeriksaan Iya saya tidak bilang itu pemeriksaan ya Cuma dia bilang Kami lagi di Barreskrim Mohon doanya Yang jelas saya akan menceritakan Seterang-terangnya Tanpa ada saya tutupi sedikit pun Terhadap persoalan ini Itu kata beliau Oke jadi memang Ibturudiana Diperiksa Begitu ya Pemeriksaan internal Termasuk juga penyidik Pada saat Kasus itu berlangsung ya Iya yang saya dapat informasinya begitu Oke oke Dan itu memang dari Ibturudiana ya Iya Yang saya dapat informasinya begitu Cuma materi pemeriksaannya apa Apakah diperiksa Atau hanya diajak ngobrol Atau gimana Saya tidak Tidak sampai ke sana Yang jelas Sudah tiga malam berturut-turut Beliau itu ada di Barreskrim Tiga malam? Iya Dari tanggal? Dari hari Ini hari apa ya Selasa Dari hari Minggu Sabtu malam Malam Minggu ya Kalau saya gak salah Ya sekitar itulah Akhir pekan kemarin berarti ya Iya Akhir pekan kemarin Terakhir by phone Ya jadi beliau Bilang ke saya Mas Mardiman Mohon izin saya masuk Jakarta Kira-kira dia bilang begitu Saya ada Apa namanya Pemanggilan Atau saya ada Nah dan itu relevan dengan Berita yang ada di media Bahwa polisi Apa Kapolri membentuk timsus Nah materinya saya gak tau Oke Tapi masih Keyakinannya sama Kalau memang Anak dari Ibturudiana Klien Anda Memang Meninggal akibat Dugaan pembunuhan 1000% Kalau keyakinan Ini pembunuhan Ini kriminal Dan itu disampaikan juga Pada saat kemarin Pemeriksaan di Mabes Polri Saya tidak tau materinya Jadi saya tidak tau materinya Parudiana ditanya apa Parudiana diperiksa soal apa Saya tidak tau materinya Yang jelas Sebagai polisi Ya tentunya Dipanggil oleh atasan Ya wajib datang Saya kira itu aja sih Substansinya Tapi Sekarang memang sudah Masuk keranahnya Bareskrim Termasuk juga timsus Sudah dibentuk oleh Kapolri Respon Anda Bagus sekali Supaya kita membuat Persoalan ini terang Benderang Ya kan Jadi Saya bilang sama Pak Rudiana Kang Rudi Jangan takut sedikitpun Ya Karena Kalau bersih Kenapa takut Kalau takut Ya berarti tidak bersih Sehingga saya bilang sama beliau Ya Anda yang Melakukan ini Kemudian Anda yang Menjalani ini Di tahun 2016 Pertanggungjawabkanlah Apa yang Anda lakukan Selama itu Sesuai dengan aturan yang berlaku Kenapa harus takut Oke saya ke Pak Susno Pak Susno Ini sudah ditangani oleh Bareskrim Mabus Polri Dan juga termasuk Kapolri ini sudah membentuk Timsus Apakah ini memang Bisa dikatakan Apa ya Sudah memang betul Etikat baik dari Kapolri Dan juga Polri Untuk benar-benar Mengusut kasus ini Secara tuntas Dan juga terang Benderang Apakah nanti akan mudah Pertama Kita memberikan Respon Penghargaan Yang setinggi-tingginya Kepada Bapak Kapolri Kepada institusi Polri Yang telah membentuk Tim Sus Yang akan memeriksa Atau Mengeksaminasi Daripada Peristiwa Penyelidikan Penyidikan Tahun 2016 Sampai dengan sekarang Itu Kita cungi jempol Itu yang diharapkan oleh Seluruh rakyat Indonesia Dan itulah yang akan Membuat terang perkara ini Dan itulah yang akan Mengangkat Derajat dan Martabat Polri Dan kepercayaan Rakyat pada Polri Jadi saya yakin Tidak ada yang ditutupi Semua terbuka Kalau bersalah Di internal Dikatakan bersalah Kalau benar Katakan benar Dengan segala buktinya Ini bagus sekali Yang kedua Kita respon positif Dan bagus sekali Bahwa laporan Daripada Pengacara Kalau teman-temannya Pak Jutek Itu di respon Itu bagus sekali Sehingga Apa dugaan Selama ini Kepada institusi Polri Dan kepada Pak Rudiana Kepada yang lain-lain Akan terungkap Karena ini Bagus sekali Saya tadi Sangat senang Dengan pengacara Pak Mardiman Mengatakan Selaku pengacara Rudiana Bagus ini Supaya Terang Kalau Kalau tidak bersalah Kenapa Takut Nah nantinya Nantinya ini sumbernya Akan terungkap Daripada Si siapa namanya Aeb Dan Dede Tapi kan Aeb ini Sampai sekarang Posisinya belum diketahui Keberadaan Ya Pak Susno Saya kira Mabes Polri sudah tahu Dan saya yakin Dia sudah diperiksa Hanya mungkin Supaya tidak gaduh Itu tidak perlu Dipublikasi Dan percayalah Tadi ada statement Pak Kapolri Kalau sudah selesai Nanti kita akan Sampaikan kepada Masyarakat Nah ini luar biasa Dan ini sangat Menguntungkan juga Untuk Pak Rudiana Karena Pak Rudiana Ya selama ini Kan dituduh Berbohong Dituduh Merikayasa Dituduh Segala macam Nah benarkah itu Apa K itu inisiatif dia Ataukah Dia Pak Rudiana Menyebut nama Tersangka Yang kemudian Menjadi terpidana Itu dari mulutnya Sendiri Dari inisiatifnya Sendiri Atau dari orang lain Ini akan jelas Semua itu Nah dengan demikian Kita sangat Berterima kasih Dan juga Ini akan terungkap Juga Apakah peristiwa ini Yang dikatakan Pak Mardiman Tadi 1000% Pembunuhan Atau 1000% Kecelakaan Lalu lintas Atau apa Ini akan terungkap Semua Apalagi ini Pak Kapolri Akan menjanjikan Ini terbuka Dan saya yakin Tim yang dibentuk ini Tim yang betul-betul Profesional Yang akan Bekerja Dari titik nol Nah ada satu Yang terkait Dengan keterangan Bohong ya Kemarin saya Di Cirebon Sempat menanyai Bukan di Cirebon Di Bandung Waktu acara Di Maranata Saya bertanya Kepada si siapa Dede Apakah kamu Memberikan keterangan Seperti ABCDEF Di pengadilan Cirebon Dia katakan Dia tidak datang Ke pengadilan Kemudian Apakah kamu disumpah Dalam keteranganmu itu Dia katakan Tidak disumpah Berarti Dede tidak perlu takut Karena keterangan dia Tidak dibawa sumpah Dan tidak Di depan pengadilan Demikian Terima kasih Oke kita patut Mengapresiasi betul Langkah serius Yang dilakukan Polri Dengan Mengambil alih Kasus dari Dugaan pembunuhan Terhadap Fina dan Eki Ini Bares Krim Polri Dan juga termasuk Dari tim Susna Dari pengalaman Anda Ini kan juga tadi disebutkan Oleh Bung Mar Tidak hanya Kliennya Yakni Ibturudiana Yang kemudian Juga dalam Tanda petik Diperiksa Begitu ya Dari Bares Krim Dari Mabes Polri Tapi juga Penyidik Tim penyidik Yang pada saat itu Melakukan penyidikan 2016 yang lalu Dari Pengalaman Anda Bagaimana ini Ya memang Satu dilaporkan Tentang masalah kriminal Laporan palsu Pengadayaan Yaitu dilaporkan Oleh pengacara Pengacara Pak Jutek CS Kemudian Satu lagi Polri Bukan karena Laporan Tapi karena Inisiatif Polri Dia mengesaminasi Khusus dia Bukan masalah Pidananya Tapi masalah Bagaimana Proses itu Berjalan Di 2016 Sampai dengan 2024 ini Apakah proses Yang dilakukan Oleh penyidik Itu sudah benar Sesuai SOP Apakah ada Kekerasan Dan lain sebagainya Di situ Ini nanti mengarah Kalau seandainya Ada kesalahan Kesalahan Presudural Kesalahan Kesalahan lain Yang dianggap Tidak profesional Ini aranya Kepada Kode etik Provinsi Polri Tetapi Kalau yang dilakukan Oleh baris krim Itu aranya Kepada Kriminal Yaitu laporan Apa namanya Keterangan palsu Termasuk juga Kalau ada Pengendayaan Pengendayaan itu Ada pasal sendiri Tetapi memang Dalam pemeriksaannya Tidak bisa dipisahkan Satu sama lain Mungkin Saksi yang di Apa namanya Untuk kasus Kode etik Ini Akan digunakan Dan juga saksi Saksi untuk Masalah Laporan dari Pak Jutek CS Demikian sebaliknya Jadi Artinya sejajar Pemeriksaan yang dilakukan Untuk examination Jalannya Pemeriksaan Dan penyelidikan 2016 Sampai dengan sekarang Dan Pemeriksaan Kriminal Atau laporan Polisi Terkait dengan Keterangan palsu Dan penganayaan Itu Hampir sama Hanya Tersangkanya Bukan tersangka Atau Siapa yang akan Dijadikan Terlapor Ini berbeda Oke Oke Baik Ini perlu diapresiasi Langkah dari Kapolri Dan juga Polri Khususnya Untuk benar-benar Membuat secara Terang-benderang Agar juga tidak Gaduh ya Pasusno ya Di publik ya Karena sudah terlalu Lama sekali memang Kasusnya ya Dan baru mencuat lagi Oke Saya ke Bung Jutek Bung Jutek Jadi Sebenarnya Kalau dari Kuasa hukum Anda Begitu ya Untuk klien Anda Begitu Terpidan Tujuh terpidana Ini Berarti ada Dua laporan ya Ada tiga Ada tiga laporan Apa saja itu Pak Pastren Dengan Kavi Kemudian Dede dan Aif Dan Pak Rudiana Yang pertama apa Pak Jutek Pak Pastren Dan Kavi Pak RT Dan anaknya Yang Teman-teman Saat itu kan Mereka menginap Di rumahnya Pak RT Lalu dibanta Oleh Pak RT Dan Kavi Padahal Kavi itu Menemani Para terpidan ini Sampai pagi Itu kita uji Siapa yang benar Gitu Kalau mereka ada Di rumah Pak RT Artinya mereka Nggak mungkin Lakukan pembunuhan Itu Mbak Adistia Kemudian Keteterangan Bang Jutek Bang Jutek Salah satunya Tidampingi Penasih Tugas kamilah Klien kami Masyarakat 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 Tidak dibingungkan Apakah ini Tidak Tidak Sehingga diarahkan Apa yang harus dijawab Dan itu kemarin Kami juga tidak hadir Saat itu Kami juga Menjadi penasihat hukumnya Saat itu Tetapi Ya kami Tugas kami Sekarang ini adalah Menjadi Juru bicara mereka Kami mendengar dari mereka Kami sampaikan Kami uruskan Demikian Mbak Adistia Oke Terakhir Apa yang ingin Anda Sampaikan Untuk Apa ya Penyelidikan Untuk Mengungkap Secara terang Benderang Kasus ini Ya saya berharap Sekali lagi Dengan komitmen Bapak Kapolri Bapak Kabar Reskrim Kami sudah rasakan Ya kami rasakan Penyelidikan yang sekarang ini Yang sampaikan oleh Abang Dasusno Doarji Tadi Betul Bahwa Penyelidikan ini Timnya sangat profesional Ya kami ditangani Dengan baik Kami melihat Bahwa Saksi-saksi yang kami Hadirkan Di Mbak Reskrim Diperiksa dengan Profesional Bahkan sampai Subuh Mbak Kami periksa Gitu kan Ada klien kami Saksi Nah itu Digali Keterangan Dan Ada keseriusan Saya lihat bahwa Mbak Respori ini Dan memang Lembaga Kepolisian kita ini Memang luar biasa Dan kita sangat percaya Bahwa Walaupun terjadi Kemarin 2016 Itu Kalaupun ada Hal-hal yang kita Persualkan sekarang Bukan lembaga Kalau menurut saya Ya ini adalah Oknum Oknum-oknum ini Inilah yang harus Kita luruskan Supaya Lembaga Kepolisian Yang sudah sangat baik Ini tetap Tidak terseret Oke Dengan peristiwa yang menurut saya Sangat sederhana sekali Ya sudah kita bincang banyak lah Kita harapkan bahwa ini Segera terbuka Oke Sehingga tidak jadi bola liar Gitu Mbak Adistia Terima kasih Jadi Anda merasakan betul Ada perbedaan Ketika ditangani oleh Mbak Reskrim Dan juga tim SUS Yang sudah dibentuk oleh Kapolri ya Pada kemarin Iya Sangat baik Dan sangat baik Dan sangat profesional Saya nyaksikan sendiri ini Gitu kan Saya saksikan sekali Oke Bahwa ini polisi kita Memang sangat luar biasa Luar biasa lah Teman-teman Oke Baik terima kasih Bang Jutek telah bergabung Bersama kami Tapi ini yang kemudian Menjadi pertanyaan saya Tidak seperti pemeriksaan 2016 yang lalu Bahkan ada papan tulis Jawabannya sudah ada di sana Termasuk ada dugaan Apa ya Intervensi ataupun intimidasi Bagaimana respon Anda Jangan dijawab dulu Bung Mar Taplah bersama kami Di Sampai Indonesia Pagi Sampai jumpa Roll on Go Tijat Go Gak senduh langsung Gak bikin tangan panas Hot in go Hotnya in Langsung go Setiap bayi dan anak Tidak bisa memilih Dimana mereka dilahirkan Peristiwa demi peristiwa Selalu terjadi Dan terus berkembang Sepanjang hari Saat Anda membutuhkan informasi Dengan perkembangan berita mutahir Jadikan kami mata Dan telinga Anda Untuk berbagai aktualitas terkini Sambut kami Sebagai referensi Ikuti semuanya Di Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih Ada masih bersama kami Saudara masih membahas Soal Bares Krim Yang kemudian saat ini Mengambil alih Dan juga tim sus Yang dibentuk oleh Kapolri Untuk membuat secara Terang-benderang Dan juga mengusut Dugaan Pembunuhan Vina dan juga Eki Masih bersama saya di studio Sudah ada Kuasa hukum dari Ibturudiana Bung Mar Kemudian juga ada Kabar Eskrim Polri 2008-2009 Pak Komjian Purnawirawan Susno Duwajit Dan sayang sekali tadi Pak Jutek harus Ini dulu ya Apa namanya Pamit Pamit lebih dulu Tapi ini yang kemudian menarik Perhatian saya adalah Mengapresiasi langkah Bares Krim Polri Polri Termasuk juga tim sus Yang profesional Begitu tidak ada Pemeriksaan dalam tekanan Intervensi Bahkan tidak seperti Pada tahun 2016 Yang lalu Pada saat awal Mula kasus ini Berjalan Bahkan katanya Sudah ada jawabannya Di papan tulis Respon Anda Ya itu kan versinya Bang Jutek Oke Kalau saya sih Dan juga versinya ini dong Terpidana Kliennya Karena kan kliennya Oh iya Diceritakan ke Bang Jutek Bang Jutek cerita ya Jadi gini Tadi Pak Jutek Mengatakan bahwa Polisi luar biasa Saya setuju Tapi ingat Kasus ini sudah inkrah Iya dan kita harus hormati Betul kita hormati Dan ada criminal justice system Jadi bukan hanya polisi Ini kan sudah inkrah Berarti Ada dua lagi disitu Ada Jaksanya Ada Hakimnya Dan Ada satu lagi Pengacaranya saat itu Berarti ini mengaku Memang ada criminal justice system Di sana Sampai dari Polri Kemudian ada Peradilannya Maksud saya Kalau ternyata ini Dikatakan sebagai Putusan yang sesat Kalau memang Kalau berbalik ini Misalnya ya Bahwa Ini bukan 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 pembunuhan Malaupun Keyakinan saya Sampai detik ini Dan saya selalu Yakin bahwa ini pembunuhan Tapi Ada catur wangsa Penegak hukum ini kan ada empat Polisi Jaksa Hakim dan pengacara Catur wangsa Empat keluarga penegak hukum Nah empat keluarga penegak hukum ini Semua terlibat Nah menarik tadi Bang Jutek bilang Bahwa tahun 2016 Mereka tidak didampingi pengacara Saya pikir ini Mesti Ini sesuatu yang serius Ancaman mereka ini Tidak main-main loh Pembunuhan berencana Ya Penganiayaan berat Itu wajib didampingi Ancaman pidananya Di atas 5 tahun Nah yang menjadi pertanyaan besar Juga untuk Untuk kita yang pengacara Pada saat itu Pengacaranya kemana Dia ngapain aja Iya kan Kok bisa-bisanya Didampingi pengacara Tapi kan Kita juga Kita kan cuma menduga-duga Makanya tim pendidik 2016 yang lalu ini kan Juga dipanggil ke Baris Krim Polri Sama dengan klien Anda Soal materinya Kita tidak tahu apa Apakah tadi kan Apakah diperiksa soal etik Atau diperiksa soal kasusnya Oke Tapi yang menarik adalah Termasuk Kompas TV Tahun 2016 Jejak digital itu Tidak bisa bohong Kompas TV pun Memframing ini adalah Akibat dari perang Antara dua geng motor Moonraker dan Ekstasi Ingat Dalam pemeriksaan Sudirman Dalam putusan Tanggal 17 Agustus Itu memang mereka menarget Si Almarhum Eki Bukan memframing Bung Maret Tapi memang Informasi yang Yang didapatkan Dari jurnalis Kompas TV Di sana Pada saat itu Memang itu Dan bukan hanya Kompas Oke Semua Semua media tahun 2019 Bukan memframing ya Karena memang informasinya Seperti itu Betul Ya sorry Bukan memframing Terframing waktu itu Maksudnya Kondisinya seperti itu Nah Kemudian juga Dua Kapolres Pada saat itu kan Juga orang hebat Sama-sama sudah Bintang satu juga sekarang Pak Indra Jafar Sama Pak Adif Hivid Saya tidak yakin Soal skenario Hukum dari Pak Ibtu Rudiana Mengatakan Sekelas Jabatan Ibtu Begitu ya Ibtu saat itu Ibtu pada saat itu Begitu ya Tidak punya power lah Ibaratnya Tidak punya kekuatan lah Untuk mengintervensi Sampai Proses pengadilan Dan juga putusan Pak Susno Bagus sekali Sebelum jawab pertanyaan itu Saya respek sama Advokat Bang Mardeman ya Bahwa betul sekali Sistem Atau Criminal Justice Sistem kita Harus berbenar diri Harus diperbaiki Seandainya Beliau katakan tadi Benar Apa yang diponis Yang telah mempunyai Kekuatan hukum Tetap itu Dihasilkan oleh Peradilan sesat Seandainya ya Kita tidak menuduh Maka memang betul Sudah waktunya Kita untuk berbaik-baik diri Semua lini Kepolisian Mulai dari penyelidik Penyidik Kemudian kejaksaan Kemudian pengadilan Yang lebih parah sekali Kenapa? Dia tiga tingkatan ya Pengadilan tingkat pertama Tingkat banding Tingkat kasasi Mudah-mudahan Di PK nanti Ini akan baik Baik Terkait dengan Tidak mungkin Ibtu Rudiana Membuat Merekayasa Perkara ini Ditinjau dari Segi pangkat Memang tidak mungkin Tetapi ada Beberapa kemungkinan Nanti akan terjawab Oleh pemeriksaan Yang dilakukan Oleh Mabes Polri Baik oleh Tim Sus Maupun Tim Baris Krim Mengapa Sampai keluar Sebelas nama Mengapa Sampai Pak Rudiana Membuat laporan Polisi Yang terinci Dengan nama-nama itu Apakah Itu dia sendiri Yang merekayasa Atau dia Justru Pak Rudiana Yang Terekayasa Itu akan terjawab Jadi Tapi kan begini ya Pak Susno Maaf Saya potong Motifnya apa Begitu Kalau misalkan Ibtu Rudiana Ini harus Dugaan merekayasa Atau Sampai ke peradilan Dugaan adanya Pembunuhan Kan ini kan Korbannya juga Anaknya sendiri Kalau kita lihat Begitu kan Gak mungkin Gak mungkin Kembali Begitu Ya Untuk dalam keadaan normal Sangat tidak mungkin Kita berduka cita ya Saya yakin Bukan Pak Rudiana Tetapi Pak Rudiana Justru ini Korban Terekayasa Terekayasa itu Bisa jadi Sumber utamanya Tapi saya tidak menduga Saya tidak menulis Putusan pengadilan Dan putusan penyidik Siapa tahu Aib Atau Dede Ada dendam Kepada orang lain Untuk membalas dendam Dia jadikan orang itu Tersangka Ini Jangan dia enggak benar Ini praduga saja Pak Rudiana Yang waktu itu Mungkin kondisi Kejiwaannya Sedang tergoncang Anak kesayangannya Meninggal Langsung dia percaya saja Kepada keterangan Aib Nah Tapi mohon Apa yang saya sampaikan ini Ini bukan Penjelasan apa namanya Hasil pemeriksaan Siapa tahu Nah makanya Berbagai praduga-praduga ini Akan terjawab oleh Hasil eksaminasi Oleh tim khusus Dan hasil penyidikan Oleh baris krim Nah Yang saya sangat sesalkan Tadi Pak Mardiman Tadi sudah angkat Namanya Ada dua Kapolres Yang waktu itu Di Polres Cirebon Kota Yang sekarang Sudah menjadi general Nah itu saya yakin Diperiksa juga Apakah Kapolres Tidak menghindal Perkara ini Tidak ada gelar Tidak ada apa Dan harusnya memang Diperiksa juga ya Tidak hanya penyidik Padahal kasus itu Viral loh waktu itu Iya Viral Dan mudah-mudahan Barik Sim Ataupun tim SOS Ya kalau tim SOS ini Untuk Renal Sudah memeriksa Dua Mantan Kapolres itu Kalau betul Dia gelalai Atau dia Yang Kurang mampu Tidak wajar Dia menyandang Pangkat general Dan jangan sampai dia lolos Nanti bisa-bisa jadi Kapolri Bahaya itu Oke oke baik Berapa lama kemudian Menurut Anda Begitu ya Kalau memang sudah ada Di tangan Barres Krim Polri Bahkan sudah ada Tim SOS Yang benar-benar Dibentuk secara Khusus oleh Kapolri Untuk bisa Menyelesaikan Kasus ini Sebulankah Ini sudah terlalu lama Sebenarnya Pak Susno Kita ini Saya kira Tidak terlalu lama Hanya kita Hargai Polri Karena kasus ini Sudah nasional Tentunya Redaksi Untuk mengumumkan Kalimatnya pun Harus dipilih Supaya enak Saya yakin Tidak terlalu lama Dan ini Akan mengangkat Apa namanya Kepercayaan masyarakat Pada Polri Yang selama ini Ancelok Tapi dengan Apa yang dilakukan Oleh Pak Kapolri ini Kita salut Kita juga Tidak langsung Soodon Menuduh Yang dulu itu salah Tidak Tapi kita hargai Pertama yang dihargai Yang sudah terbukti nyata Bahwa tim sekarang Profesional Bagus Sesuai harapan masyarakat Yang ngomong bukan saya Bagus Yang dulu Apakah tidak profesional Kita tunggu Hasil pemeriksaan Dari Mambes Polri Anda meyakini Optimis Bulan Agustus ini Bisa selesai Pak Susno Insya Allah Minimal Kita sudah dapat Bocorannya Oke Berarti Kita mudah-mudahan Sampai dari awal Sampai akhir ini Kita kawal terus Begitu ya Kan sampai Bulan Agustus ini Mungkin nanti Kapolri juga Nanti akan mengumumkan Secara langsung Kan kita gak pernah tahu Semoga Terakhir Yang ingin Anda sampaikan Singkat saja Yang ingin saya sampaikan Biarlah ini semua berjalan Sebagaimana mestinya Oke Yang sudah lurus Tetap saja lurus Dan yang belum lurus Kita luruskan bersama Tidak ada tendensi Apapun dari kami Para pengacara ini Meskipun ada Istilah Pengacara Maju Tagentar Belayang Bayar Tapi sekali lagi Ini semua Kita hargai Sebagai sebuah proses Sebagai sebuah proses Untuk pendewasaan Hukum di negeri kita Banyak kasus-kasus Seperti ini Tapi kebetulan Ini yang mencuat Mudah-mudahan Ini dijadikan Sebagai tonggak Untuk pemeriksaan Terkhusus Untuk klien saya Pak Rudiana Saya selalu mengatakan Kepada dia Kang Apapun yang terjadi Tahun 2016 Hadapi Ya jalani Dan katakan yang sebenarnya Seperti tadi Pasusno bilang Jangan-jangan Beliau ini juga Korban terekayasa Menarik tadi Ini kata-kata beliau Beliau tidak bermaksud Merekayasa Tapi akhirnya menjadi Terekayasa Oke Ini kita luruskan Sama-sama Tapi Saya hakul yakin Sampai detik ini Yang terjadi Dengan putusan Pengadilan yang sudah Inkrah Itulah yang sebenarnya Itu keyakinan saya Oke Kita akan kawal terus Media Hampir seluruh media Di Indonesia Ini memang Masih fokusnya Spotlightnya ini Masih terus mengawal Kasus dugaan Pembunuhan Vina dan juga Eki Ini memang Harus diungkap Secara terang Benderang Terima kasih Pasusno telah bergabung Bersama kami Kemudian juga ada Bung Mardimansani Terima kasih Sudah bergabung Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum Bapak-bapak Sehat selalu Waalaikum Saudara informasi lainnya Yang juga akan hadir Dari dunia politik Petinggi Partai Gerindra Bertemu dengan Mantan Ketua FPI Rizik Sihab Pertemuan ini Menjadi sorotan Informasi lengkapnya Akan kami hadirkan Sesaat lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih